Oke untuk video kali ini kita akan lanjut untuk membahas studi kontur yang ada di duaksis mil jadi ini adalah partner seperti ini kita langsung saja bisa masuk ke template ya disini kita bisa lihat dari operasi yaitu profile rem surface engraving dan nesting ini ada empat dari strategi yang ada di itu di kontur jadi yang pertama kita bisa tersebut update dulu partnya untuk strategi pertama yaitu profile cut ya kita akan coba untuk memasukkan fitur yang ada di sebelah sini akan memasukkan fitur nya ini kita bisa add ya disini profile lalu kita bisa memilih curve-nya jadi untuk karena ini adalah profile yang bawah jadi kita bisa masukkan parameter nya di boundary series kita masukkan topnya sebelah sini maka nanti toolpotnya akan membaca top disini manfaat bawahnya adalah yang mengikuti ke profile tadi kita pilih itu jadi bottom yang disini tidak usah kita pilih lagi yaitu seperti biasa kita bisa menyesuaikan lalu untuk settings yaitu left inside dan recalcit ini adalah bagian penting dari 2D contour nya dari profile cut jadi kalau kita misalkan left inside kita bisa ke calculate nah disini karena left inside dia pemakanannya akan menjadi ke dalam seperti ini maka kita harus perlu ubah ini menjadi recalcit yang artinya adalah pemakanan luar jadi kita seperti ini seperti ini saya lihat verifanya dia memakan profile seperti itu ya seperti itu oke itu adalah strategi dari profile cut jadi selanjutnya adalah ram cut oke ram cut sendiri adalah sama dengan strategi profile cut cuma dia bedanya adalah ramping atau pemakan ram dengan angle profile cut itu dia sama dengan pemakanan profile tapi dia untuk turunnya menggunakan step down nah berbeda dengan ram ram ini adalah step down yang yang menggunakan ramping yaitu menggunakan angle jadi kita bisa lihat disini ram cut untuk fiturnya kita bisa pilih yang disebelah sini yang ada di sebelah sini yang ada di sebelah sini jadi tetap sama kita bisa pick at profile disini jadi selanjutnya adalah parameter nya ya karena tadi adalah yang atas jadi untuk boderisnya kita coba pakai yang bawah di sini nah di bottomnya adalah kita taruh yang di sebelah sini nah atasnya tidak perlu kita taruh lagi karena yang profile nya sudah kita buat dari yang atas oke untuk toleran step disini kita bisa lihat step down disini ada ramp jadi adalah rampage seperti ini jadi setiap turun dia menggunakan angle 2 atau 2 nah berbeda dengan profile cut nah untuk profile cut seperti ini step down ya untuk ram cut sendiri seperti ini jadi yang membedakan hanyalah bergerakannya jadi untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di verify ya bisa lihat kita tampilkan garis topatnya seperti ini masih sama kurang lebih seperti ini kita bisa klik di kanan untuk verify kita bisa taruh disini kita lihat disini kita bisa play kita bisa lihat tidak ada tool padnya yang menyerahkan nah disini kita bisa lihat untuk strategi ramping ya jadi jadi dari sini dia akan turun lagi menggunakan angle seperti helical dari sini angle lama-lama makin mengecil lalu besar lagi angle nya kebawah dan disini mengecil lagi seperti itu untuk pemakanan untuk pemakanan ham cut oke selanjutnya ini adalah ada yang bernama surface engraving jadi surface engraving itu kita bisa menggunakan method nya di 2 aksis maupun 3 aksis jadi surface engraving ini misal disini kita mempunyai sketch kita bisa import sketch nya by features yang pertama kita bisa add features yaitu hanya yang part saja atau keseluruhan part lalu yang kedua itu adalah profile ya jadi disini contoh profile seperti ini ini adalah contoh profile ya jadi setelah kita input fitur saya disini kita bisa masukkan tools lalu untuk klien kita seperti ini lalu bisa kita calculate kita penampilkan hasilnya seperti ini ini adalah engraving kita bisa lihat hasil verify jadi kalau kita tidak mempunyai sketch atau profile kita buat di part nya kita bisa menambahkan sketch baru seperti ini lalu bisa kita import menggunakan fitur scene seperti ini kalau kita bisa menggunakan strategi yang bernama surface engraving oke ini adalah pergerakan dari surface engraving oke untuk yang terakhir adalah nesting part nesting part nesting ini adalah operasi digunakan untuk mengarrange part ya dari plate nya atau nest profile nya dengan blank nya jadi misal disini saya akan menjelaskan nesting nesting disini adalah kita bisa menggunakan syarat yang pertama yaitu nesting ini kita bisa menggunakan stand alone sketch atau hanya bisa menggunakan stand alone sketch jadi nesting kita bisa add new file saja disini kita bisa buat stand alone sketch di sini kita buat nama ya jadi nesting seperti ini oke disini kita bisa membuat rectangle sebagai blank simple ya seperti ini contohnya ya ini adalah blank simple untuk blanknya lalu untuk nest profile nya kita bisa buat disini contoh 2 ya kita bisa buat nesting seperti ini oke kita bisa buat nesting seperti ini yang kedua kita bisa buat misalnya lem untuk semua tempat disini contoh seperti ini yang ini adalah sebagai test profile nanti yang sebelah sini adalah belanya jadi kita bisa exit disini teksit lalu di sebelah atas ini di insert objek kita bisa masukkan ke mplm di sini lalu kita bisa buat namanya menjadi nestingnya kita oke oke lalu disini kita bisa klik tanan operation atau langsung saja kita klik nesting di sini ya lalu ini kita okekan saja di geometri ini kita bisa insert komponen geometri masih undefined kita bisa klik kanan lalu insert komponen kalau kita masukkan yang bernama nestingnya yang yang stand-alone sketch yang kita buat tadi kita oke oke seperti ini ini adalah tampilan yang tadi atau stand-alone sketch yang tadi setelah itu kita bisa balik lagi ke setup kita pilih yang bernama next profile ini karena next profile ini adalah fungsi untuk menentukan untuk profile mana sebagai blank dan profile mana sebagai next profile ya Coba disini kita klik saja next profile kita klik next profile lalu kita bisa pilih yang rectangle ini kita block lalu kita klik middle mouse di sini di kelasnya kita 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 ubah menjadi blank kita oke sini akan meter input next profile nya sebagai blank kalau kita bisa klik next profile lagi kita input yang disini kita klik tengah mouse atau middle mouse kita bisa ini jadi menjadi komponen ini menjadi komponen disini kita bisa ubah nama menjadi best best test kuantiti disini adalah jumlahnya ya jumlahnya disini misalnya kita ingin membuat itu adalah 5 kalau kita bisa oke lalu di sebelah sini kita bisa kita bisa input atau kita drag disini kita masukkan ke fitur sama saya divan ini restage juga kita hold kita masukkan disini jadi untuk tools kita bisa pilih tulisnya bisa kita settings disini kita menggunakan hanya saja lalu untuk parameter nya sendiri kita bisa menggunakan up distance atau up distance seperti ini kita bisa menggunakan seperti ini jadi kurang lebih listing bisa menggunakan dari stand-alone sketch atau syaratnya memang wajib menggunakan stand-alone sketch jadi untuk verify kita bisa lihat verify sendiri seperti ini jadi kita fungsi kurang lebih sama dengan sheet metal nesting dari camp jadi kita bisa membuat next profile-nya di stand-alone sketch terlebih dahulu lalu untuk menentukan blanknya seperti apa lalu dari next profile-nya seperti apa lalu kita masukkan di set campaign kita definisikan sebagai next profile-nya seperti ini kemana komponennya kalau kita bisa menggunakan dengan menumpuk dari komponennya kita akan menumpuk di blanknya seperti itu nah itu adalah untuk nesting strategi seperti ini mungkin penjelasan tentang nesting sampai disini atau sekoseluruhan dari 2D contour seperti ini jadi jadi untuk pemakanan profile cut, ram cut, dan surface engraved itu sudah bisa kita lakukan di tutup akses camp ini jadi fungsi sudah mempunyai strategi masing-masing setiap fungsinya profile cut menggunakan step down color ram cut perbedaannya hanya menggunakan ram pink atau menggunakan helical atau fungsi kurang lebih kurang lebih sama ram cut dengan helical seperti itu surface engraved, profile yang tidak ada kita buat kalau kita bisa camp di partnya seperti itu lalu untuk testing sendiri seperti ini karena itu yang kita jelaskan di 2D contour ini terima kasih terima kasih